Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bisa kita berhasil memperolehnya, bisa tidak berhasil kita memperoleh, kita berusaha. Apa yang berhasil kita peroleh itu, itulah yang dinamai hasil usaha. Hasil usaha ini ada yang dapat kita manfaatkan, ada yang tidak dapat kita manfaatkan. Boleh jadi karena kita kasih orang, boleh jadi karena hilang, boleh jadi karena dicuri dan lain-lain sebagainya. Jadi hasil usaha adalah hasil yang diperoleh dari usaha kita. Nah hasil yang diperoleh dari usaha kita ini ada yang bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita. Nah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ini itulah yang dinamai rezekinya. Jadi bisa jadi ada orang berhasil, kaya raya, tetapi tidak semua menjadi rezekinya. Boleh jadi yang banyak itu rezeki ahli warisnya. Karena itu Nabi bersabda, seorang berkata, hartaku, 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 tidak ada yang memenuhi keinginan putra-putri Adam ini kecuali tanah. Kalau dia sudah punya dua lembah emas, mau yang ketiga. Padahal rezekinya itu hanyalah apa yang dia makan sampai habis. Kalau ada sisa, rezekinya kucing, rezekinya binatang, rezekinya orang lain. Yang sampai habis itu. Ya sampai habis. Atau apa yang dia pakai sampai lapu. Atau apa yang dia sedekahkan pada orang lain. Karena itu akan menjadi bermanfaat untuknya di akhirat nanti. Akhirat nanti karena itu ganjaran akan ditermuinya di sana. Bahkan bisa jadi di dunia dia dapat nama baik. Karena rezeki itu bukan hanya berbentuk materi. Tapi juga berbentuk spiritual. Nama baik itu rezeki. Itu satu. Nana ingat Anda juga pernah bilang, jodoh yang baik itu rezeki. Kemudian pekerjaan yang nyaman itu rezeki. Teman-teman yang banyak itu rezeki. Itu semua rezeki. Karena itu bermanfaat untuk hidup seseorang. Kemudian tadi yang ditanyakan bagaimana? Jaminan Allah. Bagaimana menjamin, abik? Begini, banyak orang salah faham bahwa jaminan Allah itu berarti pasti ada di depannya. Padahal yang pertama kita harus ingat, Allah berfirman, Tidak ada satu binatang yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Salah satu syaratnya adalah gerak. Lalu diantara jaminan Allah itu, dia memperlengkapi kita dengan potensi yang menjadikan kita mampu bergerak. Lapar, lapar, itu jaminan rezeki. Kalau tidak lapar, tidak akan bergerak. Selera, jaminan rezeki, orhan-orhan yang ada dalam tubuh kita. Itu semua bagian. Karena itulah yang mendorong kita bergerak dan dengan bergerak jaminan Allah. Jadi Allah melengkapi manusia dengan insting, dengan berbagai hal yang sifatnya melekat di manusia sebagai naluri untuk membuat kita bergerak mencari rezeki. Mencari rezeki. Kita punya anak, ingin anaknya sehat, pandai, dan sebagainya. Kita terdorong untuk itu. Karena itu tadi. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita ingat. Bahwa tadi abis sudah singgung, jangan anggap rezeki itu terbatas pada sisi material, rohani. Bisa jadi orang memperoleh materi yang banyak, tapi tidak memperoleh ketenangan batin. Itu apa yang diperolehnya akan jauh lebih sedikit keluar bukan pada tempatnya dibanding dengan orang yang mempunyai ketenangan hati. Abiku tadi abis bilang Allah menjamin rezeki bagi mereka yang bergerak. Kalau melihat konteks saat ini ketika sedang pandemi dan pergerakan dibatasi, mungkin pilihan-pilihan untuk berusaha tidak sebanyak ketika dulu sebelum pandemi. Apakah Allah tetap menjamin rezeki kita? Tetap menjamin rezeki kita. Hanya sekarang kita harus ingat lagi rezeki itu yang dapat kita manfaatkan. Di masa ini bisa jadi terbatas gerak kita untuk keluar rumah, tapi tidak terbatas gerak kita dalam rumah. Kita bisa belajar. Ya kan? Dapat rezeki. Kita bisa bersilatur rahim, dapat rezeki. Kumpul sama keluarga. Kumpul sama keluarga, dapat rezeki. Itu semua rezeki. Dan harus diingat bahwa yang kita butuhkan itu tidak sebanyak yang kita inginkan. Nabi bersabda, siapa yang bangun pagi merasa aman, ada untuknya makanan untuk harinya itu. Dia seakan-akan telah meraih semua apa yang di dunia. Karena yang dibutuhkan makan dan rasa aman. Pada hari itu. Pada hari itu. Besok kita tidak tahu. Itu sebabnya juga ada hadis kudsi yang menyatakan begini. Hai hambaku, aku yang menciptakan langit dan bumi. Apa kamu kira aku tidak mampu mengantarkan rezeki kepada kamu? Hai putra putri Adam, tidak usah terlalu antusias. Sehingga mengumpul harta untuk besok, lusa, dan tahun-tahun berikut. Berusahalah, bergeraklah. Tetapi ketahuilah bahwa saya tidak mewajibkan kamu melaksanakan kewajiban esok hari ini. Karena itu jangan menuntut dari rezeki besok hari ini. Yang penting kita bergerak, berusaha. Kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau tidak, rezeki kita ada. Insya Allah selalu akan ada rezeki. Bahkan yang lapar pun, kalau tidak dapat makan, dia masih bisa hidup. Ya kan? Masih ada energi di sini. Masih ada daging, masih ada lemak. Tidak, tidak. Jadi penting untuk terus mendapatkan ketenangan hati bahwa insya Allah rezeki itu akan bisa diperoleh. Rezeki itu akan datang. Akan datang pada orang yang bergerak. Oke, Abiku. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita ketemu lagi besok di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.